Untuk mempelajari bagaimana wanita bereproduksi, Dr. Delapan mengirim sosok wanita yang sangat baik. Tapi pria itu berpura-pura tunduk di samping wanita itu. Tiba-tiba saja dia meluahkan amarahnya. Dia memanfaatkan kurangnya perhatian Dr. Wanita. Dia mencuri pena dan kertasnya. Kemudian, dia dengan cepat menulis namanya. Dr. Wanita itu tercengang ketika dia melihat bahasa Inggris di atas kertas. Dia menyadari bahwa hewan di depannya tidak sederhana. Jadi, dia membawanya kembali untuk belajar. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa pria itu bisa menulis. Tetapi, suami ilmuwan masih tidak bisa percaya. Mike tidak punya pilihan selain membuang pesawat kertas di tangannya. Kedua kera itu tercengang. Tetapi, ketika dia sedang memikirkan bagaimana Mike melakukannya, John tiba-tiba memimpin semua orang masuk. Mereka menahan Mike dan memasukkannya dalam sel. Mike tahu dia tidak bisa hanya menunggu di sini. Jadi, dia melawan. Ketika para penjaga tidak siap, dia menjatuhkannya dan melarikan diri dengan cepat. Dia keluar tapi tercengang. Karena di luar penuh dengan kera. Dia melihat para penjaga meraung di atas kuda mereka. Mike bergegas menaiki tangga ke lantai dua. Tapi, ketika dia baru saja melompat, sebuah jaring besar datang padanya. Mereka pun menggantungnya di udara. Dokter wanita pun khawatir dan bertanya. Dia didorong oleh penjaga yang galak. Adegan itu benar-benar membuat Mike marah. Mereka pun mendengar Mike berbicara. Mata dokter wanita itu bersinar. Dia tidak bisa menghentikannya untuk dipenjara lagi. Tetapi, ketika keduanya sedang berbicara tentang cinta, penjaga kera tiba-tiba mendobrak pintu. Mereka memisahkannya tanpa ampun dengan mariam air. Kemudian, mereka membawa paksa wanita itu keluar dari dalam sel. Mereka pun berada di kandang yang berbeda. Tetapi, Mike tidak punya waktu untuk berduka. Dia dengan kasar dirantai oleh kera. Dan apa yang menentinya akan menjadi penghakiman iman. Awalnya, kera menguasai bumi. Di dunia masa depan, manusia dengan kecerdasan menjadi binatang buas. Tiga astronot melakukan pendaratan darurat di sini. Mereka tertangkap basah oleh kera. Yang berbekal senjata. Mereka memasukkannya ke dalam sel seperti binatang buas. Untuk mengetahui bagaimana manusia bisa bereproduksi. Dia mengirimkan Mike seorang wanita cantik. Tetapi, pria itu tidak tahu berterima kasih. Dia itu melakukan kesalahan dan melarikan diri. Dia pun tertangkap oleh kera yang datang. Dan akhirnya, dia pun dibawa ke pengadilan. Namun, dia mengejutkan. John tidak menuduh Mike. Sebaliknya, ia membidik dokter dengan istrinya. Dia menyimpulkan bahwa keduanya telah melakukan eksperimen rahasia kepada Mike. Inilah yang mendorongnya memperoleh kemampuan berbicara. Mereka menghadapi tuntutan. Dokter dan istrinya berdebat tidak karuan. Dan Mike menjadi gila. Mengatakan bahwa dia berasal dari bumi. Tetapi, hakim tidak mendengarkan satupun dari mereka. Mereka menyerahkan pembuangan Mike langsung kepada John. Dan John meyakinkan dokter. Dia mengizinkan Mike pergi ke rekannya untuk bersaksi. Akhirnya, Mike menemukan temannya. Dia pun tidak peduli seberapa banyak dia berteriak. Semua teman membeku di tempatnya. Seolah-olah, mereka tidak mendengar. Dan ketika dia semakin dekat, dia ngeri mengetahuinya. Ternyata, otak pendamping telah lama dihancurkan oleh John. Dia benar-benar dalam keadaan vegetatif. Mike kehilangan akal dan langsung menemui John. Tetapi, dia ditangkap oleh para penjahat di tempat. Akhirnya, para manusia kembali dijobloskan ke dalam penjara. Harapan Mike untuk bertahan hidup benar-benar pupus. Dia menjadi milik pribadi John. Dan dokter beserta istrinya tidak melarikan diri. Apa yang menanti mereka adalah keputusan hukum. Setelah John membawa kembali Mike di kamar. Dia hanya mengatakan sesuatu yang luar biasa. Dia mengungkapkan sebuah rahasia yang mengujudkan Mike. John begitu tidak mengerti seperti kelihatannya.